Intro Bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia tidak lepas dari peran sungai yang menjadi salah satu penyebabnya Pada awalnya, sungai dijadikan sebagai sumber kehidupan Sungai menyimpan banyak fungsi dan manfaat serta sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Intro Hai guys, Assalamualaikum Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia Ok, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya Jangan lupa tekan subscribe guys Dan jangan juga lupa klik loceng ataupun tekan butang loceng sekali guys Bukannya apa Supaya anda akan sentiasa dapat notification Ataupun video-video terbaru yang saya reactionkan Ataupun uploadkan untuk anda semua guys Ok guys, tidak lama lagi kita akan menyambut bulan puasa guys Iaitu bulan Ramadan Pada selasa hadapan saja lagi Ya Allah, pejam celik, pejam celik, pejam celik Dah nak Ramadan semula Ya Allah guys, semoga kita diberikan umur yang panjang Dan diberikan kesihatan yang baik untuk kita menjalankan ibadah puasa ya guys Ok guys, bagi anda di Indonesia sana saya tahu Bulan puasa adalah bulan yang paling meriah sekali di bulan puasa Mungkin apa, saya tahu kerana di bulan puasa di Indonesia Biasanya pada bulan Ramadan saya tahu mereka akan mengetuk periuk Ataupun mengetuk penutup periuk untuk mengejutkan Mereka untuk bangun sahur ya Ataupun makan di waktu pagi guys Ada di kalangan di setengah-setengah tempat lah saya ada tengok video-video tu Oh, sungguh meriah kan ya Pergi ke rumah-rumah, pergi ke depan-depan pintu rumah Jiran-jiran, rumah tetangga Ketuk pintu mereka guys ya Supaya ataupun ketuk periuk Ataupun ketuk apa benda yang punya bisingnya latin ke apa Supaya untuk bangun sahur ya Allah Mulianya kan guys ya Kerana kita boleh dapat pahala di situ Kerana kita mengejutkan untuk orang bangun sahur Apatah lagi kita bersedekah pada bulan Ramadan Memberi makan kepada orang yang buka puasa Allahuakbar Lagi banyak pahala ni kan Ok guys Dipendekkan cerita hari ni saya nak reaction satu lagi video daripada channel Info Indonesia Katanya di sini Bukan Jakarta Inilah 6 sungai di Indonesia yang dulunya kumuh Disulap menjadi tempat wisata Wow Ok guys Bagaimana ceritanya? Bagaimana videonya? Jom kita sama-sama reaction video tersebut Ok guys Jom 2,000 tahun kemudian So ok guys Jom kita sama-sama reaction video yang saya masukkan Ok 1, 2, 3 Info Indonesia Informasi untuk Indonesia guys Info Indonesia ni maksudnya Oh starting lagi dah cantik guys Becana bagir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia Tidak lepas dari peran sungai yang menjadi salah satu penyebabnya Pada awalnya Sungai dijadikan sebagai sumber kehidupan Sungai menyimpan banyak fungsi dan manfaat Serta sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Betul guys Namun saat ini Banyak sungai yang dijadikan tujuan pembuangan limbah perusahaan besar Oh wah 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 Akhirnya sampai plastik Akhirnya air sungai menjadi kumuh, kotor dan bau Tetapi beberapa daerah di Indonesia berikut Berhasil menyulap sungai yang dulunya kumuh Boleh siap mandilah bercerningnya Menjadi spot yang kekimian dan instagramable Lantas sungai apa saja yang dimaksud Berikut Info Indonesia akan merangkung 6 sungai di Indonesia yang dulunya kumuh Berubah menjadi tempat wisata Jom guys kita tengok sebelumnya Buat kalian yang belum subscribe Oke guys jangan lupa subscribe channel saya sekali guys Dan supaya kalian tidak tinggal tinggal video menarik dan informatif Supaya kita selalu dapat info-info daripada channel ini Sungai Kalimas Sungai Kalimas Sungai Kalimas pada zaman dulu memiliki peran penting sebagai sarana transportasi di Surabaya Namun di era modern model transportasi sungai sudah tidak lagi digunakan Tidak heran kalau kondisi Sungai Kalimas sempat tidak terurus dan bahkan terkesan kumuh Namun kesan kumuh tersebut kini telah berubah drastis Pemerintah kota Surabaya telah melakukan revitalisasi sungai Kalimas Mereka tidak hanya menjaga kebersihan sungai Tetapi juga mempercantik tampilan sungai yang membelah kota Surabaya ini Salah satunya dengan memasang lampion warna-warni di sepanjang sungai Sebinarnya saat malam membuatnya terlihat seperti sungai-sungai kota metropolitan di dunia Lampu-lampu yang cantik Lampu-lampu yang bintang payung Tidak hanya itu Memang betul-betul saya teringin ke Indonesia guys Kalau macam ini sungai-sungai dia Tukat Bindu Tukat Bindu Tukat itu apa maksudnya guys Rupanya sebelum menjadi kawasan wisata Daerah ini dikenal masyarakat sebagai tempat angker dan digunakan sebagai pembuangan sampah Sungai itu telah bertransformasi menjadi lebih baik dan bersih Bahkan sempat didatangi peserta annual meeting IIMF World Bank pada tahun 2018 silam Bersihnya Tukat Bindu tidak lepas dari kesadaran para tokoh masyarakat di sekitar sungai Bersama-sama masyarakat bergerak membersihkan sungai dan merevitalisasi kawasan sungai Kemudian melibatkan juga peran pemerintah untuk memaksimalkan aliran sungai ini sebagai objek wisata Oh sedapnya Wuih tingginya dia terjun Berani betul-betul ini Air dah berpusing kat situ Wuih Allah Bagus ronok mandi Tapi air dah berpusing ya Kat tengah-tengah itu kalau tak tahu berenang boleh lemas Teras Cikapundung Teras Cikapundung Teras Cikapundung Terletak di sekitar aliran sungai Cikapundung Teras Cikapundung dulunya merupakan kawasan yang kotor dan tidak terjamah Air yang teruh, banyak sampah, dan banyak bangunan tidak terurus yang berdiri di sekitar sungai Daerah ini merupakan kawasan bantaran sungai yang disulap oleh wali kota Bandung Wih cantiknya Saya pergi Bandung itu kenapa saya tak Tak ada pergi tempat ini ya Kawasan ini dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata di kota Bandung Tempat ini memiliki banyak spot instagramable untuk berfoto Tidak hanya itu sejumlah fasilitas yang disediakan untuk para wisatawan termasuk ampit teater untuk perintah seni, perahu karet, hingga kolam terapi ikan Hmm, jika datang di malam hari Pengunjung akan menjumpai Lampu-lampu dia Insya Allah kalau pergi Bandung saya nak pergilah dekat sini Cantiknya tempat ini, kenapa supir kita orang tak bawa kami tempat macam ini guys Sungai Sekanak Sungai Sekanak Sama dengan DKI Jakarta Kota Palembang Sumatera Selatan juga memiliki sungai kotor dan bau Namun, sehubungan dengan terpilihnya Palembang menjadi tuan rumah perhelatan ASEAN Games 2018 silam Pemerintah kota Palembang merestorasi Sungai Sekanak untuk dapat menjadi objek wisata baru Sungai Sekanak berubah dari kawasan yang kumuh menjadi tempat yang istajenik dengan cat warna-warni dan gambar mural di sekelilingnya Ya, cantik kalau sudah ada mural Ya, cantik kalau sudah ada mural Ya, cantik dalam sungai tu guys Sebab dia boleh terjun Dia boleh terjun daripada atas tu bawah tu Sebenarnya dalam ni, kalau tak dalam mana boleh terjun Tapi memang cantik sungai dia Ya Allah Wisata Art mencoba Sekarang, masyarakat bisa merasakan manfaat lebih dari saluran ini Selain sebuah destinasi wisata baru yang menyenangkan Ia juga menjadikan untuk masalah baru bagi orang lain Oh, kat situ senangnya Ya Allah So, ok guys, kita dah tengok tadi Sungai-sungai yang ada di Indonesia yang dulunya kotor Atau kumuh eh, kalau orang Indonesia kata kumuh Kalau di Malaysia kata kotor je lah Kini bertukar menjadi tempat pelancongan Menjadi tempat tumpuan orang ramai Untuk beriadah bawa anak dan isteri eh Untuk jalan-jalan Yang cewek bawa cowok Yang cowok bawa cewek Atau kalau kat sini bawa pakwa makwa Boleh pergi kat tempat-tempat tu Oh, indah, cantik Dulu kotor dengan sampah-sampah Sekarang dah bersih berwarna-warni Sampai saya pun teringin rasa macam nak pergi ke situ guys Lagi-lagi satu yang di Bandung tu Kat saya tu saya pergi Bandung Tapi supir saya tak bawa pula tempat yang Ada sungai cantik macam tu Lepas tu lagi malam-malam Lampu apa Tepi sungai tu dihiasi dengan lampu-lampu Neon-neon yang berwarna-warni kan kan Dengan payung yang berwarna-warni Lepas tu boleh makan di atas bot dia Ya Allah kursihnya ya Allah guys Ya Allah bertuahnya orang di Indonesia Kerana ada banyak tempat-tempat yang menarik Tempat-tempat yang indah-indah macam tu Untuk pergi, untuk dikunjungi bersama keluarga Ataupun bersama makwa-makwa, isteri, anak-anak guys eh Oh, senang guys Itulah namanya pinjaman Allah pada kita Yang sangat bermakna sekali guys Ok guys, sampai disini sahaja untuk reaction saya kali ini Semoga manfaat untuk anda semua Bagi anda yang baru sahaja sampai ke channel saya Jangan lupa tekan subscribe guys Dan jangan juga lupa klik loncengnya sekali guys eh Bukannya aku supaya anda akan sentiasa dapat Untuk reaction ataupun video-video baru yang saya uploadkan untuk anda Ok, sampai berjumpa lagi Jaga kesehatan anda, patuhi SOP Dan sentiasa lindungi diri anda dan keluarga anda Daripada COVID-19 Assalamualaikum, bye guys Bye-bye Bye-bye Bye-bye